Nama saya Pak Basri, pengorapi saya penggali makam, umurnya 56 tahun. Awal mulanya saya disuruh, dipanggil Pak Basri bersihin makam dan menggali makam, penggalian makam. Dari tahun 60an lagi, kalau saya pikir-pikir. Bukan kayak balak kayak dulu gitu, kalau sekarang kan pakai mesin, pakai mesin potong. Ya ada aja kendalanya, kadang-kadang ya batu lah apalah gitu. Ya kalau kita kendalain kayak gitu ya, kadang-kadang kan kita ketemu sama orang istilahnya, Bang ini tolong potong gini-gini, katanya gitu kan ya. Ya kan saya bilang, Bu ini ntar dulu saya bilang maaf, saya bilang yang sebelah dulu gitu. Itu kendalanya kayak gitu doang. Jadi nggak kayak orang nih gentak-gentak gitu, gini-gini Pak. Enggak, cuma saya mohon maaf gitu ya, ini-gini dulu Bu, baru rapin ini gitu. Kedalaman nggak lebat, dalamnya 60 dah, 70 istilahnya gitu. Sedalamnya lagi 1 meter 30 cm, kadang-kadang kan kalau orang yang ini. Kalau orang yang pendek kan nurunnya kan susah begini, nurunnya begini kan susah. Kalau orang yang tinggi mah kan bisa dalaman dikit gitu, 1 meter setengah gitu. Kalau orang yang agak pendek ya itu. Cuma hanya kita nggali nih, kita nggali nih, dapat gaji segini. Empat orang, orang berapa-berapa gitu, 1 meter setengah. Itu orang bagi-bagi 4, bagi 5 gitu. Gitu doang. Tapi udah kesonain, udah nggak dapat apa-apa. Berarti per bulan? Ya pokoknya ada orang yang meninggal itu aja. Asal setiap orang meninggal itu, nah itu kita dapat duit itu. Duit penggalian gitu. Jadi kalau bala sedikit aja, ya bala nih. Nah itu kita babat, nah itu kita dapat gaji gitu. Ya kalau nggak bala, kita nggak dapat gaji, nggak babat soalnya gitu ya. Itu kalau nggalinya aja, kalau kita hitung-hitung hampir 3 jaman atau 4 jaman. Tapi kalau nggak kena fondasi atau kena yang lainnya gitu kan. Tapi kalau yang kalau kena gineker tumbuh mayat lagi, itu alhamdulillah henseng. Ya sekitar segitu, 3 jam, 4 jam anda gitu. Cuman saya bilang, kani kalau nggak ada kendalanya bu, saya bilang. Kalau ada kendalanya saya nggak bisa mastiin jam segini, jam segini gitu. Bisa lebih, bisa nggak gitu. Ya kadang-kadang kita udah rapi, dia kan belum siap di sana juga. Kalau harusnya untuk masyarakat. Ya saya bilangin, kalau pesen ke masyarakat, ibu jangan segan-segan istilahnya ngeliatin keluarganya gitu. Tapi kalau dia nggak pernah ngeliatin keluarganya, kan kita bisa tegor. Ibu tolonglah keluarganya diliatin gitu. Jangan sampai dilupakan banget gitu. Ini sampai ada yang satu tahun nggak pernah ngeliatin ya. Tuh, makanya kita kadang-kadang kalau orang abis meninggal gini nih ya kan, kita pesen sama dia. Gue sering-sering jenguk gitu liat gitu. Atau istilahnya nyiramin bunga atau gimana gitu ya. Atau baca yasin gitu. Atau cepat tehah gitu. Halo, nama saya Fitri Rohani. Umur saya 43 tahun. Pekerjaan saya adalah sebagai perias jenazah. Saya sudah berkeluarga dan dikarunia dua orang anak. Sebenarnya dulu secara nggak langsung ya, tidak sengaja. Ada keluarga saya yang menawarkan pekerjaan untuk pemulasaran jenazah. Dan kebetulan saya mencoba, terus sering berjalanan waktu saya ditawarin untuk merias jenazah. Nah, dari situ saya mulai belajar bagaimana merias diri, merias jenazah. Saya belajar kursus dari satu tempat ke tempat lain, terus akhirnya sampai sekarang terjurus sebagai perias jenazah. Seperti pada umumnya aja, bekerja itu adalah untuk kebutuhan ekonomi. Awalnya seperti itu. Nah, tapi seiring berjalanan waktu, ya itu tadi. Saya mulai mencintai pekerjaan ini dan saya anggap sesuatu yang istimewa dan luar biasa. Biasanya proses dari rumah sakit itu sekitar 2-3 jam proses dari rumah sakit. Nah, jenazah itu sendiri akan dirapikan di rumah sakit tersebut atau dibawa pulang keluarganya ke rumah duka. Seperti itu prosesnya. Seandainya dirapikan di rumah sakit, begitu jenazah itu dinyatakan meninggal, pihak rumah sakit menghubungi saya. Kemudian saya berangkat ke rumah sakit untuk merapikan jenazah, merias, pokoknya sampai selesai, sampai masuk ke dalam peti. Kalau untuk teknik sih, secara umum sama seperti merias. Kita pada umumnya sama sebenarnya. Dari step-stepnya kita pakai pelembab, foundation, terus pemilihan bedak. Jadi kita harus gunakan teknik-teknik khusus supaya bedak itu bisa menempel ke wajah jenazah. Seperti itu. Kalau tantangan itu banyak sebenarnya, kalau untuk urusan jenazah itu banyak. Dari segi jenazah itu kita lihat kondisi jenazahnya. Apakah itu jenazah utuh atau jenazahnya ada luka-luka di bagian wajah. Nah itu tantangan tersendiri. Banyak kejadian-kejadian yang kita nggak sangka-sangka. Seperti halnya didatengin dalam mimpi sebelum kita mengerjakan. Dan beliau itu persis seperti mereka yang kita kerjakan pas ketika beliau datang dalam mimpi itu. Wajahnya sama, orangnya pun sama. Sampai dengan pakaian yang dipakai pun sama. Jadi, pas begitu lihat sempat kaget juga. Cuman, oh ya sudah mungkin ya ini bagian dari profesi ini lah. Kita harus berikan yang terbaik lah. Untuk menghasilkan sebuah karya yang terbaik, hasil yang terbaik. Yang pasti kita harus ikhlas lah. Seandainya pun ada keluarga yang tidak mampu, yang butuh bantuan, butuh pertolongan. Pasti saya bantu. Nggak ada masalah sih kalau secara ini karena di keyakinan mereka itu siapapun yang membantu, siapapun yang bisa merapikan, membuat semuanya bagus, nggak ada masalah untuk keyakinan. Jadi, kita harus memahami karakter dari masing-masing ribadi mereka, terutama anaknya atau suaminya. Jadi, kita berusaha kita masuk ke dalam rasa mereka, rasa itu yang mereka rasakan gitu. Bahwa saya nih loh, ini saya sih sedang bersedih mbak, saya sedang kehilangan. Nah, dari situ kita gimana caranya kita? Kita rangkul beliau, kita kasih support, kita bicara yang baik-baik tentang si jenazah. Untuk mengupgrade apa yang saya bisa, ya terus belajar aja. Belajar dari pengalaman dari satu tempat ke tempat lain, satu jenazah ke jenazah yang lain. Itu kan pasti ada, kontribusinya tuh sudah pasti sangat membantu ya. Untuk perias jenazah ini kan bisa dibilang pekerjaan yang unik, yang langka, yang tidak semua orang mau. Sebenarnya mampu sih mampu. Semua orang mampu menjalankan pekerjaan ini, tapi tidak semua orang mau menjalankan pekerjaan ini. Nah, dengan adanya kita sebagai prias jenazah itu mereka sangat terbantu. Apalagi untuk di adat-adat tertentu ya, di suku-suku tertentu itu penampilan, penampilan packaging ketika di peti itu adalah nomor satu. Untuk harapannya sih, harapan saya sih akan lebih banyak lah untuk yang berprosesi seperti saya, yang jangan mengedepankan masalah. Nah, bayaran, pembayaran itu masalah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!